Iya, kembali dengan aku KB sebagai analis kalian Dan kali ini MVP-nya adalah Lemon dengan 9 kill, 4 asis dan 1 kali tumbang dengan adanya Diret Mungkin pada bertanya-tanya kenapa ngambil Diret disini Lemon-nya Sementara kalau misalkan KB melihatnya dengan adanya Tamus yang dimiliki sama Godiva Otomatis kalau seandainya pakai Vengeance Spell, gak bakal bisa langsung di burst begitu aja Jadi kalau seandainya mau nge-burst langsung, mau gak mau harus pakai Abyssum Strike Dan Abyssum Strike itu kalau misalkan semakin tipis darahnya musuh, damage-nya bakal semakin lebih tinggi lagi Makanya disini Godiva bener-bener bergerak bahkan kalau misalkan dia ketemu sama Lemon Mungkin dia bisa memberikan tekanan ketika dia bertemu dengan R7 Tapi ketika bertemu dengan Lemon yang ya kalau bisa kita tahu sendiri Fun fact-nya adalah Diret adalah salah satu fighter yang attack speed-nya paling tinggi di Mobile Legends Jadi kalau misalkan adu gebuk, ya jelas Tamus bakal kalah jauh banget Dan kalau misalkan melihat dari pick yang sangat-sangat unik dari tim Arar Kihoshi Bisa diakui dengan adanya Carmilla dan juga dengan adanya Varsha yang menggunakan Flameshot Harus diakui bahwa disini Arar Kihoshi bermainin Flameshot-nya dengan sangat baik banget Bahkan bisa dibilang walaupun Geek Farm memunculkan 3 hero dengan Flameshot Tapi Arar Kihoshi mereka adalah Flameshot Master untuk MPL Season yang kelima di Indonesia Sementara kalau misalkan melihat juga dari Uranus yang diambil Absorb Damage-nya sama seorang Esmeralda Ini bener-bener bagus banget Karena sebenarnya kalau misalkan Esmeralda ini adalah Absorb Killer Tapi selalu dipotong sama Red Buff yang dimiliki sama Diret Dan ini yang membuat Esmeralda dari Clover gak bakal bisa berbuat banyak Dan kita bakal sedikit membahas highlight-nya untuk game yang pertama tadi Karena kalau yang KB liat, teamfight yang dilakukan sama Arar Kihoshi Bisa dibilang adalah teamfight yang agak cukup jangka panjang Dengan adanya LJ yang selalu mengambil semua defense physical dan magical-nya Sementara apa sih kira-kira kekurangan dari Aura? Menurut KB pribadi yang KB catat adalah mereka kurang revitalize Jadi disini Aura tidak memanfaatkan adanya Esmeralda sebagai long term teamfight mereka Jadi mereka ya bisa dibilang gak lama-lama banget teamfightnya Ketika Clovernya ketangkep, dimainin Flameshot 1-2 kanan-kiri Clovernya gak bakal bisa bergerak Dan ketika udah gak ada revitalize disana Jadi Clovernya gak bakal bisa diselamatkan Kalau seandainya tadi Phoenix menggunakan revitalize Mungkin ceritanya akan berbeda Dan kalau seandainya kita melihat dari teamfight yang terjadi Kita melihat Clover menggunakan retribution Well, memang dengan retribution dan Clover mengamankan pillager X Atau bahkan anti-beast killer Define-nya bakal makin lebih tinggi Tapi dia gak punya purify Dia gak punya anti-CC Yang bener-bener membebaskan dirinya dari Flameshot Atau bahkan dari stun Yang dimiliki oleh Crow dari seorang Varsha Berkali-kali teamfight dikontrol banget sama tim ArarQ Bahkan ketika udah di area Lord Walaupun Lemon sempet terculik Ini Funstrong-nya bener-bener diincar sama Whisking sampai belakang Bener-bener gak dikasih pulang Dikejar sampai ke ujung dunia Dan walaupun Whisking sempet berhasil mendapatkan double kill Tapi ternyata cooldown yang dimiliki sama Kaja Udah ada lagi Darno jadi tiba-tiba udah punya defense judgment Dan bahkan Whisking-nya harus tumbang Tapi ini tidak menjadi turning table Untuk Aura Esports sendiri Karena lihat Makin late game lagi Makin lebih tebal lagi Abysm Strike dari Lemon makin lebih sakit lagi Dan makin burst lagi tentunya Damage-nya sekalian oleh seorang Direkt Bahkan ketika ada Winter Prince-nya Daripada seorang Funstrong Itu gak cukup untuk menyelamatkan dirinya Dari kejaran Whisking Tempest of Blade Masih ada Spectre Step juga dimiliki sama Lemon Wipeout serta berkali-kali Kill demi kill yang didapatkan Atau bahkan inisiasi yang dilakukan dari RRQ Hoshi Bener-bener dimulai dari Flameshot yang miliki sama Finn dan juga LJ Well 1-0 tentunya untuk tim RRQ Hoshi Kita juga bakal penasaran untuk game yang kedua Karena seperti apa nanti draftnya Seperti apa lagi nanti Yang akan dimunculkan oleh RRQ Hoshi Apakah masih ada 2 Flameshot Master kita LJ Dan juga Finn Mengingat kalau misalkan ngomongin Flameshot Ya cooldown-nya cuma 35 detik dan bisa di-spam berkali-kali Kalau misalkan dari jarak deket tentunya Bakal ngedorong musuh Makanya kalau seandainya Kaja dan Chow Mau coba untuk melakukan inisiasi Ada Flameshot mungkin harus mikir 2 kali Kalau misalkan jarak jauh Well seperti tadi ada buff tercuri dan bahkan damage-nya makal makin lebih tinggi lagi Kembali kepada anda Papulung dan juga Ranger Mas dari KB